Bagaimana yang mikir pula ini? Misalnya ini, misalnya andai kata umpama KPU dan Bawaslu merasa menerima ancaman Kan bisa saja minta tolong aparat keamanan Lapor lah, buat melindungi mereka Meskipun saat ini mereka ya sudah terlindungi lah Atau laporkan saja ancaman itu, siapa yang mengancam? Supaya diselikidi, diselitiki Ini pasca pilpres sama pilek ini Masih ruwet aja Nah ini makin kesini Akses kabar dicetapkan Prabowo Gibran Kok malah merembet kemana-mana Malah ada yang ketakutan Dua orang Bingung karena PDB ini, ini mau bukti ini Nah itu tuh Dua lembaga penyelenggara pemilu Sampai coba Yuk KPU dan Bawaslu tuh mengeluarkan surat edaran Buat pegawainya se-Indonesia Untuk tidak mengenakan seragam dinas Ini jujur ini Umpengkawan bingung banget ini Ini ada apa ini kok bisa begini nih Nah kok kondisinya kayak mengancam keselamatan jiwa gitu loh Ini serius ini Ini jadi makin susah diterima nalar atau akal sehat kita ini Nah setelah pleno KPU dibacakan surat penetapan siapa pemenang pilpres Nah kok malah penyelenggaranya ya pakut Ini pasti ada apa-apa ini Padahal sampai saat ini Partai Pendukung kandidat 01 dan 03 Partai pendukung selain 02 loh itu Relawan Amin maupun relawan Pak Ganjar Profesor Mahbud Nggak ada tuh yang mengancam KPU Bawaslu tuh Jangan kan membahayakan pegawainya Atau penyelenggara pemilu Sejak proses tahapan pemilu dan pilpres Semua mana-mana aja kok Ini secara pribadi Umpengkawan tuh menuntut penjelasan ketua KPU maupun Bawaslu ini Untuk menjelaskan untuk menerangkan Apa dasar imbuan tak memakai seragam Ini bukan ngawur-ngawuran loh Jangan malah bikin rakyat tuh penasaran Bertanya-tanya Siapa yang mengancam-ancam penyelenggara Wah ini sudah nggak bener Kalau ada ancaman-ancaman Meski capres dan capresnya Tak dukung nggak menang Tak dukung tuh Nggak ada tuh urusan sama penyelenggara Baik di tingkat bawah KPPS Maupun hingga tingkat pusat Nah buktinya melalui surat KPU Bernomor 1249 Itu tertanggal 20 Maret 2024 Sekjen KPU meminta Seluruh perangkat pendukung Tidak mengenakan seragam PDH Itu alias pakaian dinas harian Iya ini demikian pula dengan Bawaslu itu Juga menerbitkan surat instruksi Nomor 5 tahun 2024 Tertanggal 21 Maret Untuk tidak mengenakan seragam dinas harian pula Bedanya ini Bawaslu tidak hanya tidak mengenakan seragam saja Namun juga seragam atau atribut yang mencerminkan Bawaslu Baik di kantor maupun di luar kantor Ini ada apa ini Ini ada apa ini masyarakat Jangan dibuat was-was loh ini Nah sementara KPU masih tetap harus mengenakan kartu indintas pegawai KPU Jani apa dua Masyarakat kita kan jani ya wis terdas-terdas Nah larangan berseragam dinas berlaku hingga tanggal 15 April Untuk KPU Sementara Bawaslu tidak disebut sampai kapan waktunya Ini jujur pegawai ini menggumun Heran ini Merasa jonggel ini Merasa janggal ini Ini sikap yang berlebihan dari kedua penyelenggara pemilu itu Bukankah kita tahu Sejak awal tahapan dimulai Masa kampanye juga berlangsung Hari tenang, coblosan Tekan wingi-wingi loh Pas penetapan hasil memilu dan piblas Kan tidak ada kejadian yang membahayakan pegawai penyelenggara pemilu itu Dari KPU maupun Bawaslu Nah jikapun ada ya paling demo-demo itu aja lah Dan demo itu mayoritas terjadi di kantor-kantor KPU Serta Bawaslu, pusat, daerah ya jarang itu Di daerah yang misalnya ada paling jilik-jilikan lah Untuk mengingatkan, untuk mendukung lah Tidak ada demo itu besar-besaran rene itu loh Oh pegawai yang gak dengar itu ada pegawai atau komisioner KPU Dicilakai orang Gak ada dianiaya orang yang gak ada Apalagi disebabkan pekerjaannya Oh rene ini Ini ada apa ya Dan juga mereka itu bekerja atas mandat undang-undang loh Jangankan KPU lah petani kita itu Kalau ke sawah tiba-tiba ada yang menganiaya ya Tetap tak belah nih yuk Oh iya loh Orang disalah kok dibelani Tapi naik KPU dan Bawaslu harusnya intropeksi Tapi jangan berlebihan Bukankah Indonesia ini negara hukum Tiap orang tidak bisa sembarangan melakukan tindakan melawan hukum Apalagi pada KPU dan sama Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu Untuk mewakili masyarakat penyelenggaraan pemilu Hukumannya berat loh Kalau ada ancaman-ancaman sampai penganiayaan Bisa sangka pasal mengganggu atau menghalang-halangnya aparat negara Nah yang belum tahu juga ini Negara ini kan ada aparat keamanan Komplet ada Ada TNI, ada PORI dan sebagainya Yang selalu siap membantu mengamankan wilayah masing-masing Lah para pegawai KPU dan Bawaslu mestinya bangga Sudah menyelesaikan tugasnya tanpa ada tuduhan macam-macam Ini apa sekjen KPU dan Bawaslu? Bawaslu menerima informasi dari BIN Badan Intelijen Nasional Kalau ada ancaman atau kepolisian Adanya ancaman itu loh Jika benar itu ada Ini gak yakin nih Pembegawan informasi itu valid Mengada-ada nih Lah mahasiswa yang demo saja Hampir gak ada yang anarkis Gak ada yang anarkis sama sekali Tidak sama sekali Tidak seperti tahun 2014 dan 2019 kemarin Sampai buentrok bakar-bakarnya dengan polisi Dipukul, ditangkapi Susah dibubarkan loh Tahun 2014 dan 2019 dulu Malah kejadiannya sampai dini hari loh Denginep, pura dokesel Nah sekarang mana? Ada yang demo hingga pagi Kalau jam 2 atau jam 3 dini hari Ada orang yang mulai beraktivitas Barangkali mau jualan sayur mayur Atau laut untuk sahur pas puasa itu Atau orang nyari buat sahur lah Bukan mauan hanya itu Jika tugas KPU dan sama Bawaslu sekarang relatif kelar Masa pegawainya nyari laut Buat sahur mau pakai pakaian dinas Dan ya tidak loh Nah kejadian ini mesti jadi pertanyaan banyak pihak Termasuk umpegawannya Dan ini urusan bukan penyelenggara sebenarnya nih Apa KPU dan Bawaslu merasa salah? Ya mungkin kalau takut itu biasanya Kalau takut itu merasa salah Apa jangan-jangan mereka sadar diri Jika terlibat dalam tindakan melawan hukum Ya ini KPU dan Bawaslu yang harus intropleksi Ini dugaan umpegawan loh Bukan kesimpulan Lah karena ada kejadian-kejadian Atau mengeluarkan surat instruksi Dan surat himbuan kepada karyawannya Di seluruh Indonesia Lah nggak ada orang-orang yang mikir KPU sama Bawaslu terlibat loh Kok mereka ketakutan loh Apa ada hubungannya dengan tangisan ketua KPU Pas mimpin pelindung kemarin itu Atau ada intimidasi Atau saat tiba-tiba si rekap Nggak bisa diakses Nah disitu persoalannya Atau waktu tabulasi grafik Perolehan suara partai Tiba-tiba hilang Lenyap dari situs KPU Bisa saja Apakah itu semua Ada hubungannya dengan larangan berseragam tadi Nah ini pertanyaan ini Yah Saya yang gumun Saat ini umat Islam seluruh dunia Menjalankan ibadah puasa loh Dan ini bulan suci Ya marilah kita hormati bulan baik ini Dengan kebaikan Jangan dengan berprasangka Lebih lah beneran ada Sesuatu aktivitas yang melanggar aturan Mbok ya Mengaku saja lah Beneran ada settingan yang tidak adil mungkin Sehingga hasil pemilu serta pilpres Bisa kayak sekarang ini Remok Embegawan yang mikir pula ini Misalnya ini Misalnya andai kata Umpama KPU dan Bawaslu merasa menerima ancaman Kan bisa saja minta tolong aparat keamanan Lapor lah Buat melindungi mereka Meskipun saat ini mereka ya sudah terlindungi lah Atau laporkan saja ancaman itu Siapa yang mengancam? Supaya diselikidi Diselitiki Siapa yang mau main ancam-ancam begitu? Kan gampang Indonesia itu kan sudah Dari dulu Nggak Nggak Negara barbar tuh Siapa yang main ancam-ancam begitu? Nah Beberapa episode ngompol Kan juga sudah tak jelaskan tuh Apapun hasilnya Ya sudah lah Emang mau ngapain Yang sudah ya sudah lah Kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran Biar nanti Yuridis formal Atau orang-orang yang Punya Kahlian disitu Untuk Mendaptarkan gugatan Pelanggaran-pelanggaran Tapi nggak perlu Ada ancaman-ancaman Hampir tidak mungkin itu Pemilu dan Pilpres ulang ketua Eh orang mungkin ini Serius beneran ini Pilih duatnya Buat pengadaan Bansos berat Yang kata Pak Jokowi Hanya cukup sampai Juni Wah bahaya ini Bansos sampai Junita ini Ini kasian penyelenggara ini Penyelenggara ini Kasian KPU dan Wawas Ini hajatan besar Bahwa kita banyak melihat Serta merasakan Yang nggak bener Ya sudah Ini pelajaran penting Ya karena Sudah awut-awutan Sudah dimulai dari MK Dari ya itulah Politik Indonesia Yang sekarang baru Kena ujian cobaan Hanya karena Kepala Negara Yang tidak bisa Independent Eh independent Yang tidak bisa Netral Untuk semua Lapisan Masyarakat Justru malah Biarlah Yang menang Karena kecurangan Menurut kita loh Nah coba deh Kayak apa Kepemimpinan mereka nanti Kalau dimulai Dengan kecurangan-kecurangan Tidak kebenaran Dengan cawe-cawe presiden Dengan segala sesuatu Yang dilakukan Ingat nggak Waktu Pak Ahok kalah Pak Ahok itu DKI Dan rakyat Jakarta Yang dilalah Jumlahi podo 58% Milih Pak Ahnis Ini 85% Milih Pak Prabowo Nah akhirnya Banyak ngerasa ini Ya ini orang Di hubung-hubung Oke Nah kepemimpinannya Kalah jauh Kekerasan Baik berupa Fisik Pesikis Maupun fisik Tidak membuat Negara ini Makin baik Proses demokrasi itu Bukan menang-menangan Atau menangan Siapa yang kuat Langung pihak yang salah Nggak ada yang ngancam Nggak ada Yang nyorot penyelenggara Dari pusat sampai daerah Kenapa harus was-was Beneran ini Surat ini menimbulkan Banyak kecurigaan Surat imbuan Dan surat instruksi Dari KPU dan Bawaslu Untuk seluruh Jajarannya Sampai di Tingkat bawah Tapi jika mau diproses Atau diselidiki Ya tidak sama Dengan DKPP Soalnya yang menerbitkan Kesekjenan Itu jadi ranah Menpan RB itu Yaudah dilaporkan Kesana Nggak akan diproses juga Nah misalnya Dilaporkan ke Kepolisian Jika ada ancaman Atau membahayakan Mereka Harus dari jajaran KPU yang lapor Masa kita rakyat Yang lapor Oh kita bukan Yang kena aturan itu Nah berbagai Polemik penyelenggara Pemilu Termasuk larangan Berseragam dinas Makin mengenapi Kelamnya Pesta demokrasi Indonesia sekarang ini Entah sampai kapan Kita bisa menggelar demokrasi Dengan riang gembira Bener-bener Dengan jujur Terbuka Dan sebagainya Ya toh Sebelum tak akhiri ini Saya kalau Ini kalau Ngomongnya Bawaslu KPU Malah jadi senep Ini saya Mengucapkan Maturnun ini Pada Pak Ganjar Atas kedatangannya Akan di demak Setidak-tidaknya Menunjukkan jenengan Tetap peduli Meski sudah Tidak jadi gubernur Tapi Hubungan Pak Ganjar Dengan masyarakat Demak kudus Itu masih erat Kehadiran jenengan Menemui korban banjir Sangat berarti Itu menunjukkan Jati diri jenengan Bagaimana Masyarakat Hanya belum mengerti Dan paham aja lah Ya itulah Sampai jumpa ya Dengan umpegawan Besok malam Salam ngompol Salam begawan Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax